Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada disini ada informasi yang kurang mantap kawannya ini saya ambil dari Ed Adam channel ya coba cek di sana jadi disitu ditulis Direktur Ahli IT Fitnah habis berijik mati mengenaskan pasca undah-unggah hinaan ya seorang pendukung Ahok Franz Tamura akhirnya mengembuskan napas terakhir usai beberapa hari koma atas serangan struk akibat pendarahan pembuluh darah ya kabar meninggalnya Direktur meruvian ini disampaikan oleh sejumlah kolega Frans melalui media sosial Frans meninggal dunia di rumah sakit gading fluid Jakarta confirm saya udah confirm ke rumah sakit gading fluid ya sekarang lagi diurus administrasinya dan akan disemayamkan dihusasa perkiraan saya rumah sakit husada mangga besar yang mau melayat sebaiknya nanti malam karena akan dikremasi lusa tulis akun Peter Jack Kambay akun lainnya menulis turut berduka cita almarhum Franz Tamura my deepest condolence to you and your family bagi yang mau mendatangi bisa ke rumah duka husada tulis akun gali pertama melalui akun Facebook pribadinya selasa 20 Juni 2017 sembari memperlihatkan screen capture group telegram Zoom user group nama Frans Tamura menjadi perbincangan di kalangan letizen karena sebelum terseran struk sempak menuliskan status doa agar Amin Rais sakit struk namun ternyata yang terkena struk justru Frans sendiri dalam status yang diunggah ke akun Facebooknya Kamis 1 Juni 2017 Frans menulis nah kapan ditangkap dosa buat buku Ahok korupsi satu negara nunggu dikau struk mokat atau bui status FB Friends ini mengementari berita tentang Amin Rais namun dua hari setelahnya sebuah akun Facebook lainnya Timi 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 Teopelus mengabarkan jika Frans Tamura mengalami koma setelah pecah pembunuh darah otak dari status yang diunggah Timi pada Sabtu 3 Juni malam menceritakan kondisi Frans yang mengalami koma sejak Jumat 2 Juli Eju 2 Juni malam atau versi satu hari usai sumpahi Amin Rais dari penurusulan di akun FB nya status-status Frans Tamura menyiratkan kebencian kepada tokoh-tokoh Islam dalam statusnya pada tanggal 31 Mei Frans menulis menyendir Habib Rizik cabul itu bagian dari ibadakan sekarang Tagar gagal paham Frans juga menyumpahi mati para peserta aksi 212 makar siapa yang 212 ikutan mampus lu hahaha emang enak tulis Frans kini Frans Tamura ternyata yang mampus duluan Frans Tamura juga pernah menghina Habib Rizik dengan yang menyebut si Rinsek akankah ini tinggal kenangan nyumpahi Amin Rais Mokad nyumpahin peserta aksi 212 mampus dan nyumpahin Habib Rizik tinggal kenangan kini Frans Tamura ternyata yang Mokad mampus dan kini tinggal kenangan kemudian dalam Al-Quran Ali Imran 61 nah ini ya kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang berdusta maha benar Allah dengan segala firmannya ini berita 2017 eh ini 4 Agustus 2021 ya dinaikkan Ed Adam Channel tapi ini kejadiannya 2017 ya nah baik kawan itu informasi yang saya dapat dikirim dari kawan tapi saya lihat itu berita lama ya kan walaupun berita lama tapi ini mengingatkan kita kawan disini saya hanya bisa saling mengingatkan yang kita ini masih hidup ya yang masih hidup sekarang ini siapapun saudaraku baik yang muslim baik yang kristen protestan katolik hindu budha kongu cudang kepercayaan lainnya pesan saya termasuk pesan ini berlaku kepada diri saya sendiri marilah kita semua janganlah suka menghina orang suka mencaci orang suka memaki orang suka meremehkan orang karena kita belum tentu lebih baik daripada orang-orang yang kita remehkan orang-orang yang kita hina yang kita caci siapapun mari saudaraku selama masih sama warga negara Indonesia jangan ada cacian jangan ada makian di medsos karena kalau itu dilakukan sesuai dengan ajaran agaman apapun itu berdosa itu berdosa apapun ajaran agamanya itu berdosa apakah hidup kita ini akan dipenuhi dengan dosa dengan cara mengumpat orang membuli orang menyakiti hati orang memfitnah orang apa gunanya terus apa gunanya kita mempelajari agama jika kita masih lakukan itu ini pesan ini buat diri saya dan saudara-saudaraku ayo bolehlah kita berbeda suku berbeda agama berbeda ras berbeda etnis berbeda golongan berbeda partai politik berbeda dukungan dalam politik biarkan semua perbedaan itu terjadi tapi jangan menyumpahi seseorang jangan pandang enten seseorang jangan meremehkan seseorang karena apa itu jauh dari ajaran-ajaran agama manapun ini kawannya jadi stop sudah saling menghina saling mencaci di media sosial tidak ada gunanya di pengadilan akhirat itu semua akan terbongkar bagi yang percaya pengadilan akhirat ini kawan semoga lewat video ini pesan saya ini bermanfaat buat saya pribadi dan sahabat-sahabatku semuanya yang menonton video ini mari kita berlomba-lomba berbaik berbuat kebaikan di negeri ini selama kita diberi nafas selama kita diberi kehidupan oleh sang pencipta demikian sahabatku sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya semoga pesan-pesan ini bermanfaat buat kita semuanya terima kasih kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih